Berikutnya kasus malapraktik salah operasi kaki di Medan berujung damai. Korban Evarida Simamora mencabut laporannya setelah pihak Rumah Sakit Murni Teguh Medan janjikan bertanggung jawab penuh atas pengobatannya. Evarida Simamora, korban malapraktik salah operasi dokter Rumah Sakit Murni Teguh Medan mencabut laporannya di Polda, Sumatera Utara. Laporan dicabut usai ia menerima uang kompensasi sebagai perdamaian dari pihak Rumah Sakit. Meskipun merinci besaran, diduga uang kompensasi mencapai ratusan juta rupiah. Kakak korban, Renold Simamora, enggan merinci besaran uang kompensasi. Namun pihak Rumah Sakit menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas pengobatan korban hingga pulih. Kita juga ada diberikan uang, kompensasi itu untuk biaya uang kompensasi. Itu aja saya kira. Ada infonya jumlahnya ratusan juta Pak, benar nggak Pak? Tidak, itu relatif lah saya kira ya. Kita nggak kurang... Itu salah kalau mengapakannya itu yang penting. Kerelaan kita, kerelaan kita ada niat baik dari kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak berdamai. Polda Sumatera Utara membenarkan perihal perdamaian antara korban dan pihak Rumah Sakit Murni Teguh. Surat perdamaian tengah diteliti untuk menentukan kelanjutan kasus hukumnya. Kita mendorong setiap proses penyelesaian itu bisa juga diselesaikan secara restoratif justis. Jadi, ultimum remedium itu adalah proses akhir. Manakala proses-proses yang dilalui harus terus maju dan proses ke peradilan. Sebelumnya, Evarida Simamora, bidan puskesmas ditapanuli tengah menjadi korban malpraktik di Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Ia mengalami salah operasi. Kaki kirinya yang sakit, namun dokter mengoperasi kaki kanannya. Yono Siaputra melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!